Auuu Tabung beras Pasti Halo Halo Semuanya Berjumpa Lagi dan berketemu lagi Dengan aku Zem Evin Halo teman teman semuanya Apa kabar dimanapun kalian Berada sedang apa kalian Sekarang dan aku Berharap kalian semuanya sehat walafiat Dan dalam lindungannya Ya Alright my man Ya teman teman kali ini aku Mau mengajak teman teman semuanya Untuk sedikit bernostalgia tentang Masa kecil Masa dimana Masa yang paling indah Dalam hidup kita Masa yang paling indah Dalam hidup kita adalah masa masa Kecil ketika kita senang Bermain Review So teman teman Dan Panjang lebar Kita kali ini Mau mereview 5 mainan Zaman dulu Yang Sekarang masih Ada Ya Sekarang masih ada So teman teman kali ini Memang kita Mau mereview 5 permainan Yang Yang mungkin Mungkin pernah kalian Mainkan Waktu Kecil Ya Kecil kecil Barangnya Ini ada Balon Dulu Kalau misalnya kalian Pernah mainan Ini Pasti Masa kecil Kalian Bahagia banget ya Ini balon Balon yang kita tiup Nantinya ya Ini dulu Pasti kalian pernah mainin ya Dulu Waktu kecil Kita suka Beli ini Beli ini Dulu Harganya Memang murah banget Teman teman ini Harganya Cuman kalau dulu Kalau gak salah Ini harganya 200 Perak ya Kalau sekarang Ini harganya Seribu Dapat Tiga Ini Cuman ada dua Soalnya Kemarin aku Habis pakai So ini Ada juga Ini ada Kayak bola-bola Berduri Gitu Bola-bola Berduri Fokuskan Itu Bola-bola Berduri Jadi Ini harganya Sekarang Seribu Sama Ini Seribu Kita beli Serba Seribuan Kalau dulu Kita Dibuat Iseng Sama teman kita Ini Bisa Nempel Di Dinding Nah Kita lihat ya Cara mainnya kayak gini Nempel Nempel Dinding Kayak cicak aja Nempel Ini teksturnya Lembut-lembut Gimana ya Kita bisa pencet Pencetin kayak gini teman-teman Bisa kita pencet Pencetin Nah Hampir mirip Sama apa ya Slim Kalau jaman sekarang Slim ya Ini mainan Waktu dulu Waktu Ketika aku masih SD Mainan ini udah ada teman-teman Nah Ini Bentuknya Sekarang Agak kecil Enggak kayak dulu Soalnya dulu Besar ini Agak besar dari ini Kalau dulu teman-teman Ini harganya Kalau dulu Berapa ya 500 Dapat 2 Kalau sekarang 1000 Dapat 2 Jadi Satunya 500 Ya emang lah 500 ya Ini cara mainnya Cuma gini tuh Ini gini aja Misalnya teman-teman Punya pengalaman Teman-teman Pernah mainin mainan ini Jangan lupa Komen di bawah ya Kalau Atau mungkin Teman-teman Di daerah teman-teman Ini Namanya apa Bisa kasih komen di bawah ya Nah Kita mau cobain Yang ini teman-teman Kita mau cobain Balonnya ya Kita cobain Balonnya Ini Cara mainnya Gampang Kita tinggal buka ini Ah Melubah Hehehe 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 Ini ada sedotannya Ini Alat buat niubnya Teman-teman Sedotan ini Nah Kita Puter-puter kayak gini ya Mungkin teman-teman dulu Kalau misalnya Pernah punya pengalaman ini Mungkin teman-teman pernah deh Kayaknya ya Soalnya ini mainan Udah lama banget Dari jaman Aku SD Sampai sekarang Masih ada ini Tapi Harganya aja Yang Berbeda Dan Sama mungkin Kualitasnya teman-teman Ini cara mainnya Udah-udah kita puter-puter Kayak gini Kita mood Hehehe Nah udah rata Kita tiup sekarang Nah bisa besar Ini sebenarnya bisa besar teman-teman Kalau misalnya Kita niubnya Pelan-pelan Kalau kegencangan Nanti kita bisa Apa Bocor disini Ada yang bocor Ada yang bocor Disini Jadi Emang sulit banget ini Niubnya sulit banget So Mungkin teman-teman Kalau dulu Zaman-zaman dulu Kalau kalian pernah main ini Ya Mungkin kalian punya Sedikit kenangan Sama-sama Teman-teman kalian Atau mungkin So Jangan lupa komen di bawah ya Kita besarin dulu Kita besarin dulu Ini emang udah-udah maksimal banget Kalau udah selesai Kita tinggal Giniin aja Nah Ini udah selesai Teman-teman Kalau dulu Pasti kalian Suka gini Nah Katanya Biar-biar besar Biar besar Hehehe So Teman-teman Jangan lupa komen di bawah ya Kalau misalnya teman-teman Punya pengalaman Tentang mainan yang satu ini So Kita langsung saja Lanjut ke Mainan yang kedua Hehehe Di mainan yang kedua ini Aku punya Valentino Roshi Guys Ini Valentino Roshi KW Ke 50 Teman-teman Teman-teman Ini Ada Motor Ya Jenis ini Motor Nah Motor ini Nah Ini Kayak Cara mainnya Kayak Beyblade Gasing 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 Kita bisa Apa Masukin Kesini Ada Lubangnya Biasanya Cuman Di Apa Ini Kita Masukin Kesini Nah Kita Tarik Lah Kok Gak Bisa Gak 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 Tercoy Mungkin Kalo Dulu Waktu Zaman SD Harganya 500 Rupiah Kalo Gak Salah Ini Dulu Belinya Di Mamang Yang Biasanya Mangkal Tiap Pagi Di Halaman SD Buat Beli Mainan Ini Kalo Ketawa Buat Orang Tua Pasti Dimarahin Soalnya Duit Jajan Tapi Buat Beli Mainan Gara-gara Kalian Suka Beli Mainan So Temen-temen Kalo Misalnya Kalian punya Pengalaman Sedikit Mengenang Tentang Masa Lalu Masa Kecil Kita Waktu SD Jangan lupa Komen Di bawah Gak Bisa Gak Bisa Gak Gak Bisa Oh Ini Anu Temen-temen Jadi Kualitasnya Sama Dulu Beda Kalo Dulu Masih Bagus Ini Kurang Kurang Halus Langsung Saja Kita Kemainan Yang Ketiga 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 Binatang Ini Namanya White Animal Ini Ya Kalo Dulu Populer Meskipun Sedikit Berimajinasi Kalo Hewan Bisa Hidup Ini Aku beli Seharga Rp 20.000 Sekarang Kalo Dulu Kalo Gak Salah Rp 15.000 Tapi Isinya Juga Beda So Kita Langsung Cobain aja Ya Disini Kita Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 11 Dapat 11 Ekor Hewan Teman 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 Ada Beruang ini Ada Banteng Oh Redbull Oh Ini Ini Ada Zebra Ada Zebra Zebra Tapi bukan Zebra Ada Serigala Awu Wuhu Wuhu ada rusa eh kambing kambing coy kambing apa rusa ya kok gini ini rusa kayaknya ini rusa ada macan tutul jaguar macan tutul ini ada jerapa jerapa macan harimau harimau orange tadi ya anak macan tutul temen temen dan ini ada anaknya macan harimau mungkin kalian pernah dulu berimajinasi kalau berimajinasi tentang hewan-hewan ini bisa hidup dan kalian mainin kayak gini aku jadi 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 harimau aku macan macan tutul kita di berantemin kayak gini so temen temen kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang mainan tentang mainan ini jangan lupa komen di bawah ya jangan lupa komen di bawah jangan lupa ya untuk komen di bawah untuk komen di bawah oke temen temen langsung saja kita lanjut ke mainan yang keempat oke temen temen yang keempat aku punya pistol bisa kalian lihat ini pistol azuri guys ini kayaknya ini pistol pistol kocok ini temen temen jadi disini udah ada pelurunya temen temen ini ada pelurunya ini banyak banget pelurunya kalau kita beli pelurunya ini seharga hanya ini 5 ribu temen temen ini sudah paketan sama apa sama pistolnya ini seharga 15 ribu kalau dulu temen temen pistol gak ada apa gak ada variasinya tapi sekarang ada variasinya kayak gini di bawah ini ada jangan lupa lihat ini di bawah ada lasernya juga temen temen nah bisa lasernya ada lasernya temen dan lasernya bisa kita copot ada variasinya temen temen ini ada apa ini pelurunya apa tempat pelurunya disini ada tombolnya ini nah kalau bisa kalau temen temen gak pernah main ini ini pasti wah wah bukan anak jaman dulu ini temen temen terus apa urusannya ya kalau anak jaman dulu sama sekarang gak pernah main ini oke temen temen kita coba langsung saja kita coba langsung kita coba temen 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 nah kita langsung kita langsung tembak hidupin ini tembak yang ada di belakang kamera jadi buat adik-adik di rumah kalau misalnya kalian apa belum cukup umur kalian harus diawasin sama orang tua disini ada tulisannya peringatan dilarang dilarang keras untuk menembakkan ke arah bagian tubuh menembakkan ke organ tubuh manapun pada manusia dan binatang jadi gak boleh ya temen temen adik-adik di rumah oke jadi gak kerasa sih temen temen gak 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 keras-keras banget sih so kalau misalnya temen temen punya pengalaman sedikit tentang mainan ini jangan lupa komen di bawah ya komen di bawah apa pengalaman kalian memainkan mainan ini atau mungkin sedikit pengalaman tentang masa kecil kalian share aja di bawah kita diskusi di bawah ya so langsung saja kita ke mainan yang ke 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 lima dan yang terakhir iya di mainan yang kelima ini sangat spesial banget temen temen ini mainan yang sangat legend dari suha legend dari legend dari banget ini waktu jaman SD dulu harganya 15.000 sekarang ada yang 20.000 27.000 dan ada juga yang 40.000 sampai ratusan ribu juga ada ini mungkin sekarang masih populer di kalangan anak gak cuman anak-anak aja tapi orang dewasa juga suka mainkan tanggungnya mini pak widi oke so langsung saja kita buka ini kemarin udah aku rakit juga temen temen disini daripada kita lama-lama ngerakit nanti bikin videonya juga durasi lama temen temen ini udah aku rakit temen temen dan perbedaannya dari dulu sampai sekarang cuman gini temen dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal itu cuman beda ukurannya mungkin temen sama kualitas bahannya ini agak jelek sih bahannya agak kayak dulu kalau dulu ini yang bawah ini warnanya pasti hitam ya sering-seringnya pasti hitam dan ini rodanya ini ini kualitasnya jelek banget harganya 20.000 20.000 ini 27.000 dan kita bisa lihat dalamnya temen-temen nah dalamnya aku pakai batu pakai batu pakai baterai ABC temen-temen biar kayak jaman dulu kalau jaman dulu kita seringnya pakai batu pakai batu lagi pakai baterai ABC ini temen-temen dynamo nya juga ya bagus lah so kita langsung saja ceritain temen-temen ini kayaknya settingannya kurang maksimal sih ini settingannya kurang maksimal dan udah 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 gak gak nggak seneng lagi temen-temen mati dan ya kalau punya nikah annya juga enak bentuknya gini mungkin kalau kalian yang suka main ini apa ya terinspirasi dari apa film Magnum Cyber sama Sonic apa judulnya let's go lah kita terinspirasi dari film let's go berlari mengejar pokoknya itulah temen-temen kita suka pasti kalian suka yang ini temen-temen pasti kalian suka yang seris Magnum Cyber jadi ini dari apa dari scoreline aja scoreline dari scoreline jadi apa gak pas ini sebenarnya banyak yang ini gak pasang masih ada komponen yang tertinggal semuanya ini gak pasang soalnya gak sesuai soalnya gue punya roda yang tinggi jadi gak pasang ini temen-temen ini sebenarnya ada disini ada ringnya disini juga ada ringnya sebenarnya ini bagian-bagiannya so jangan lupa komen ya temen-temen kalau misalnya kalian suka dengan mainan ini temen-temen taminya mini 4 mini so temen-temen langsung saja kita berhubungan ya so temen-temen kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa di share ke temen kalian semuanya ya so buat hati-hati di rumah jangan lupa subscribe channel ini ya so kalau misalnya kalian suka atau mungkin kalian memiliki pengalaman dengan mainan ini dan mainan pistol-pistola mainan balon mungkin mainan bola berdiri ini bisa komen di bawah ya temen-temen so thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir sampai ya sampai akhir thanks for watching this video and don't forget to stay loas I love you baby I love you thank you so much dan sampai jumpa di video selanjutnya ya bye 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 selamat menikmati